Intro Halo semuanya Balik lagi sama gue, MG Dalain Off Nah, kali ini gue mau ngajak kalian makan Ini sebenernya gue lagi di daerah Bintara, Bekasi sih Mau makan makanan khas Bandung Karena gue lagi, aduh, lagi ngidam banget sama makanan khas Bandung Karena kalian tau kan, Bandung itu tuh surganya kuliner beragam, terkenal, sama lezat Tapi berhubung gue nanti ke Bandungnya baru akhir bulan, tanggal 27-28 Oktober Khusus datengin Pucuk Kulineri Festival Makanya yang untuk sekarang ini gue mau makan makanan khas Bandung Tepat ya tuh bakso aci nih, bakso aci Kalimajaro di Bekasi Hubung gue tuh anaknya tim pedas banget Karena gue tuh selalu ya, gue tuh kalo misalkan makan Gak pedas itu kayaknya ada yang kurang gitu Gue suka sensasi pedas kayak udah Terus tiba-tiba minumnya yang dingin Gila, enak banget kayaknya Nah makanya kalo misalkan gue tim pedas Kalian tim apa nih? Tim manis atau tim gurih? Atau kayak gue ya tim pedas? Komen di bawah ya Nah, kita langsung aja ke tempatnya, liat makanannya Sebenernya bakso aci itu makanan khas Garut Cuma lagi hits banget di Bandung akhir-akhir ini Setelah gue coba berbagai tempat, bakso aci Kalimajaro ini masih yang paling juara Isinya komplit, ada bakso aci, cuangki lidah, cuangki tahu, cuangki syomai, bakso urat, syomai, tahu, pilus cikur, dan miyamin Udah sekomplit itu, harganya yang paling mahal cuma Rp25.000 aja guys Dan yang paling gue suka disini, kuahnya tuh gak cuma kuah bening Tapi menggunakan pasta kacang lebih gurih, lebih kental dengan taburan bawang goreng Dan nanti ada sambal goreng yang pedasnya luar biasa Oke, makanan gue sudah datang Itu gue dulu pertama kali makan bakso aci Sepatnya tuh di Bandung, di sebelah taman gitu lah di tendaan Dan akhirnya ini gue nemu lagi di Bekasi Nah, gue pesen yang paling komplit Tapi Magda gak cukup lah ya, cuma satu mangkok Nah, ini gue mau satuin, dua porsi Oke, wah Terus tambahin miyamin, dua Wah, aduh kenapa sih Magda selalu begini Miyaminnya, tuh tambah lagi satu Oke, pilus Udah, salah satu lagi pilusnya Wow, gokil, mangkok gue langsung penuh Ini mangkok gue udah penuh Yang spesialnya disini, mereka cabainya tuh Menggunakan cabai goreng Ini gue udah di wanti-wanti, katanya pedas banget Tuh Coba gue pinium, pedas gak ya? Gak kecium sih pedasnya, cuma gue gak tau, udah di wanti-wanti banget soalnya Kita masukin ya Satu Dua Peris banget ya? Banyak syok di sebelah Katanya peris banget deh Ampun Liat deh tuh Coba gue pinjokin kuahnya dulu ya Seperti sapa Dikit satu senok lagi Terus tambah yang jeruk nipis Ini dia yang paling khas dari bakso cuangki Dia tuh pasti rasanya seger Karena pake banyak jeruk nipis Terus kuahnya itu menggunakan pasta kacang Yang di rumah takut gak sih ngeliatnya? Makan Ini dia bakso acinya Enak bakso acinya, kenyel, empuk Lalu ini ada siomai Siomainya enak banget Kuat pangsitnya tipis Dan isinya lagian tebel banget Ini kenapa alasan gue selalu suka makanan pedas Karena enak banget Dapet sensasi Terus kayak keringetan Terus minurnya tuh yang dingin Terus seger banget rasanya Kayak nih ada Bakso Gue suka ya Kuahnya ini karena mereka menggunakan pasta kacang Jadi tentu Burih Ada aroma kacangnya Tambah miyamin Tidak banget Terus juga Sukaan gue Soalnya manisnya pas Terus gak nyangkut di leher Nih amin Lalu ini ada cuang ke lidah Ini pada dasarnya kelupuk sih Kelupuk ikan Kalian lihat ya makhluk gue Ini merahnya parah Merah banget Lalu ini ada tahu goreng Denger ya suaranya Masih garing banget Aduh Mantep Ini gue paling suka sama shomaynya Kalau kalian kesini Harus cobain cuang maya Bibir gue dah mulai doer Terus gak sepulsi makan Sudah habis, satu botol, botol kedua. Suka kalau makan bakso aci, pasti di satu mangkok ini tuh ada yang renyah, ada yang kenyel, ada yang empuk, jadi itu berbagai tekstur ada di satu mangkok ini guys, enak banget pokoknya, dan harganya itu juga murah meriah. Ini gue karena pedusan banget, sebenernya tepung cokarung ga bikin naus lagi, cuman nih, sambalnya pedasnya pedas banget. Lanjut, nih bakso aci. Dia itu terbuat dari tepung aci, yang ada dagingnya, penyel, empuk. Bibir gue doer ga sih? Doer banget ya? Ini gue ga ada kacap loh guys, bener-bener pure nigergain sama kuah bakso aci ini. Tapi ini, untungnya dia cabenya tuh tipe cabai mateng guys, dari goreng, jadi ga sejah cabai mentah. Kalau cabai mentah dimakan, seperti disini, eh gila. Keterah gue. Bisa liat ga sih, kuah gue tuh kental banget. Udah ga bisa dibilang kuah lagi nih saus, tau ga sih? Sopan terakhir. Sopan terakhir. Sopan terakhir. Sopan terakhir. Dan dukung gue, tim pedas, di Pucuh Culinary Festival. Temukan rasa favoritmu tanggal 27-28 Oktober di lapangan Pusenik Bandung. Lokasinya tuh ga jauh kok dari gedung sate. Disana juga ga ada cuma gue, tapi kalian bisa ketemu sama Nexarlos, sama Kennegret. Nah mereka akan mewakili tim mereka masing-masing, ada tim manis ataupun tim burih. Terus kita ntar akan saling adu rasa satu sama lain. Akan meriah banget. Ada ratusan but makanan, kalo kalian ngaku pencinta kuliner harus dateng. Pokoknya catat sekarang di kalender kalian, Pucuk Culinary Festival tanggal 27-26 Oktober. Ditemani sama Te Pucuk Harum karena mau makannya pedas, mau makannya gurih, mau makannya manis, akan lebih nikmat kalo minumnya Te Pucuk Harum. Jadi sampai sudah aja vlog gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa juga cek Instagram gue MbDLNav untuk rekomendasi kuliner lainnya. Jadi see you di Bandung, dan see you on the next vlog. Bye!